Mau kayak apa juga kita berusaha keras untuk beresin suami istri, tidak bisa baik kalau masing-masing yang kesininya gak baik. Oke selama 17 tahun menikah nih, ada gak yang berubah gitu dari masing-masing nih, dari Buna Sofi atau dari Mas Pongki nih kebiasaannya atau ya, ya begitu. Ada yang lebih, ya pasti ada lah, pasti ada. Dia belajar lebih rapi dan bersih, karena kan saya harap tuh kayak gigituan harus di tempatnya apa. Saya belajar lebih lunak, memaklumi orang, memaafkan, mengampuni, memaklumi, itu sebenarnya saya banyak belajar dari dia. Bagaimana untuk semua tidak bisa dilihat dari kacamata saya aja, itu justru saya belajar dari. Jadi Buna Sofi ini kan, kayak tadi bilang kan, higienis gitu, dan biasanya kan kalau bapak-bapak nih agak lebih slow gitu kan orangnya. Cocok lah ya gitu, walaupun ya walaupun bertentangan jadi saling mengisi, jadi akhirnya kan saling memaklumi gitu ya. Cocok, sampai hari ini 17 tahun kemudian setelah kami menikah, setiap saya nyuci, setiap berapa kali sehari saya masih harus berkutat dengan tisu yang gak dia buang, dia taruh di kantong, terus gak dia buang sebelum masukin ke mesin cuci. Jadi kebayangkan korekin mesin cuci, terbuk-terbuk tisu lagi, cuci ulang, yang bajunya hitam harus saya gesek-gesek pake roller itu loh. Ya sudahlah. Saya juga pasti banyak yang kebiasaan kecil saya yang bikin dia kesel, tapi mungkin dia gak mau ngobong aja. Oh gitu tipenya ya, maksudnya cuci ulang gitu lah ya mungkin. Buat dia kalau gak prinsipin gak harus diomongin, menurut dia, hidup dia itu simple life, simple problem kata dia. Slow. Oh, nah terakhir nih bener-bener Sophie sama Mas Pongki, 17 tahun menikah, saling mengisi dengan kebiasaan masing-masing gitu ya, tips romantis gitu, atau selama ini harmonis, jauh dari gosip, dan sekarang tenang di Bali itu gimana kuncinya? Jauh dari gosip itu menurut saya, kita gak bisa ya mengontrol orang bergunjing. Itu satu. Tapi kita bisa membatasi pergaulan kita dengan perusahaan-perusahaan yang hidup dari pergunjingan. Itu bisa. Kalau mulut orang mau bergunjing, kita gak bisa kontrol. Tapi kita mau membatasi diri kita dari company yang hidup dari gosip, entah itu dia punya acara, atau dia punya koran, atau tabloid, itu bisa menurut saya. Jadi saya kontrol yang bisa saya kontrol aja, yaitu pertemanan dengan teman-teman yang bisa dikatakan saat ini berseberangan dengan kami itu, ya saya batasi aja. Itu cukup, itu membantu menurut saya. Lagian apa sih yang mau diguntingkan dari kami? Gak ada yang menarik hidup kami, ya begini-begini aja. Yang saya pelajari adalah hubungan kami berdua itu gak pernah berdua. Selalu bertiga. Bertiga itu yaitu, jadi ini Pongki, ini Sofi, bertiga itu, ini tuh Tuhan. Jadi kalau hubungan Sofi dengan Tuhan dan hubungan Pongki dengan Tuhan sedang tidak baik, pasti hubungan Pongki dan Sofi gak akan baik. Mau kayak apa juga kita berusaha keras untuk beresin suami istri, tidak bisa baik kalau masing-masing yang kesininya gak baik. Jadi kalau ininya oke, ini langsung muncul lampunya. Tapi kalau ininya ada yang begini dikit, ini pasti kedap-kedip. Itu yang saya pelajari dari perkawinan saya dan yang saya observe dari pernikahan orang tua dan mertua saya. Jadi ya, if something is not right, communication gak bener, gak bisa romantis sama pasanganmu. Ngeliat dia kesel mulu bawaan, udah deh ntar aja, tidurnya mau bungin aja, besok aja ngomong malu lagi. Means ada hal dari kita ke Tuhan yang belum beri. Jadi kalau buat saya, saya beresin dulu itu aja. Karena Tuhan itu penuh dengan pengampunan, Dia itu sangat menyayangi kita, sehingga cara Dia mengoreksi kita juga pasti, walaupun kadang sakit, tapi pasti benar. Nah, ketika benar, yang lain akan baik dengan sendirinya. Gak usah-usaha terlalu keras gitu. Yang penting hubungan kita sama Tuhan, kita selalu aware kalau kita itu sangat dicintai olehnya, sehingga mau kita salah kayak apapun kita komunikasi dengan Dia, pas Dia akan memberikan jalan keluar. Jadi itu kuncinya ya? Itu kuncinya. Oke, kalau gitu, aduh makasih banget nih. Terima kasih, inspirasinya banyak banget. Dan Mas Pongki, kapan-kapan join lah ya. Oke. Nanti join dia. Dia hari ini lagi bayar-bayar supplier dulu, hari Senin. Baik-baik-baik. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya Bunda Sofi di internet interview. Hai Bunda. Eh, pembacanya jangan lupa beli buku saya yang terbaru ya, judulnya Terus. Temukan Rasa Utuhmu, Temukan Hidup. Oke, udah rilis ya. Rilisnya Januari kemarin, terus keburu corona gimana. Jadi belum promo-promo ya. Promonya baru dua kota, tapi bisa dibeli online. Oke, oke, oke. Oke, Bunda Sofi, sampai ketemu lagi ya. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung, ngobrol langsung. Yes, main lah ke Bali. Ke Pepita Insan, nanti ngopi. Itu tuh undangannya. Pengen lah ngopi-ngopi di situ. Oke, oke. Sampai ketemu lagi. Thank you ya. Terima kasih. Thank you. Bye. Terima kasih.